Kepolusian Resor Minahasa akan menerjunkan 300 personil untuk mengamankan peringatan Jumat Agung dan Hari Raya Pasca tahun 2021 yang sebentar lagi akan diperingati umat Kristiani khususnya di Kabupaten Minahasa. Kapolres Minahasa AKBP Hensley Moningkei kepada media ini menyampaikan bahwa pengamanan ini akan melibatkan anggota Polri dan TNI. Kemudian dari Satpol PP juga dibantu pengamanan dari internal gereja. Konsepnya akan melakukan pengamanan baik stasioner maupun mobile. Kapolres menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak usah ragu-ragu dan takut akan situasi saat ini karena Polri dan TNI menjamin keamanan. Untuk itu ia menghimbau kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah tidak perlu membawa barang-barang yang besar cukup sesuai kebutuhan beribadah sehingga memperlancar petugas untuk melakukan screening. Dalam rangka pengamanan Jumat Agung dan Pasca kami Polres Minahasa sudah menyiapkan rencana pengamanan di mana dalam pengamanan ini akan melibatkan anggota Polri, TNI, kemudian dari Satpol PP juga nanti dibantu dari pengamanan internal dari gereja. Konsepnya nanti kita akan melakukan pengamanan baik stasioner maupun mobile. Jadi untuk masyarakat tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut dengan situasi sekarang ini karena kami dari TNI dan Polri menjamin keamanan. Untuk itu kami juga menghimbau kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah tidak perlu membawa barang tas, barang-barang yang besar cukup mungkin yang kebutuhan sesuai dengan keibadah sehingga memperlancar nanti pada saat screening oleh petugas kepolisian maupun oleh pengamanan internal. Terkait penempatan kendaraan, Kapolres menyampaikan tentu ini akan dikoordinasikan dengan pihak pengamanan internal. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh Panji Yosua yang dikoordinir oleh gereja. Kepada masyarakat juga diharapkan dalam melaksanakan ibadah agar tetap mengikuti protokol kesehatan karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Berkaitan dengan penempatan kendaraan, tentu ini nanti akan dikomunikasikan dengan pengamanan internal. Dalam hal ini banyak dilakukan oleh Panji Yosua yang dikoordinir oleh gereja. Pada masyarakat, kami harapkan dalam kegiatan ibadah ini juga tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan karena kami, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Dari Tondano Minasa, Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan. Terima kasih telah menonton!